Baik, kita akan kembali memantau perkembangan terakhir pembebasan BTP atau AHOK. AHOK langsung saja kita menuju ke Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Fitri Asungkar. Fitri, kabarnya AHOK sudah keluar dari rutan Mako Brimob. Apakah benar, Fitri? Ya, Aldi, sepertinya hal pertama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama, setelah kebebasannya adalah mengecoh awak media. Kami sudah di sini sejak pukul 6 pagi, banyak sekali di belakang saya merupakan awak media yang menunggu keluarnya Basuki Caya Purnama. Namun tadi pukul 8 lewat 57 pagi, salah satu asisten pribadi dari Basuki Caya Purnama atau AHOK ini, Imam Mahdian mengatakan bahwa Bapak Basuki Caya Purnama sudah keluar dari Mako Brimob Kelapa 2 kurang lebih pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dijemput putra sulungnya, Sian Nikolas Purnama, dan perwakilan dari tim BTP langsung menuju kediaman. Selain juga pernyataan singkat tersebut, juga dikirimkan salah satu foto di mana BTP terlihat menggunakan celana jeans warna biru dengan kemeja warna biru tua kotak-kotak. Begitu, dalam keterangan di foto tersebut memang tidak diberikan keterangan di rumah mana BTP sekarang berada. Namun jika kita asumsikan ia ada di rumahnya di perumahan Pantai Mutiara di kawasan Pluit, mungkin memang disitulah saat ini BTP sudah berada begitu bersama keluarganya. Dari keterangan singkat tersebut memang artinya sudah sah begitu dan keterangan resmi bahwa Basuki Caya Purnama atau BTP sudah keluar dari Mako Brimob dan hari ini merupakan hari pertama di mana ia mencium bau kebebasan ataupun aroma kebebasan setelah satu bulan, satu tahun, delapan bulan menekam di sel penjara Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Baik Fitri, terkecoh kita semua ya dengan aksi Ahok, ternyata sudah keluar sejak pukul 7.30 namun tidak tercium oleh awak media. Terima kasih Fitriya Sungkar, informasi ada dari Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Semoga ini ada informasi baru yang bisa digali nanti terkait dengan kebebasan Ahok ini. Terima kasih.